Musik Apa kabar pemirsa Pemirsa Temanggung TV kembali lagi program acara special event hadir untuk Anda Kali ini special event akan mengajak pemirsa Temanggung TV Untuk mengikuti acara Lomba Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Seni Islami MAPSI SD ke-24 tahun 2023 Tingkat Kabupaten Temanggung yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Temanggung Acara ini diadakan di Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung pada tanggal 13 September 2023 Acara ini dihadiri oleh Bupati Temanggung Dan turut hadir pula dalam kesempatan ini Forkompimda Ketua Komisi DPRD, Kepala Kantor Kementerian Agama Ketua Dewan Pendidikan Ketua PGRI Kabupaten Temanggung Kabak Keserah Sedah Kabupaten Temanggung Kasih Pais Kantor Kementerian Agama Para Kabit dan Kasih Diringkungan Dindingpora Korwil Dindikpora Kecamatan Sekabupaten Temanggung Pengawas SD Pengawas PaisD Ketua K3S SD Kecamatan Sekabupaten Temanggung Ketua Kavila Sekabupaten Forkom Binja Kandangan Kepala Sekolah SD Sekecamatan Kandangan Dan Kepala Desa Sekecamatan Kandangan Ketua DPD AGP 아ii Ketua FKG PAI TK Ketua MGMP PAISMP, Ketua MGMP PAISMA, Ketua MGMP PAISMK, Ketua DPD AGPAII Kabupaten Temanggung dan Oficial Lomba. Dari Kabupaten Temanggung yang pertama memberikan penghormatan setinggi-tingginya dan apresiasi kepada seluruh anak-anakku yang sudah pada hari ini yang sudah melaksanakan dengan prosesi yang cukup panjang. Tentunya melewati beberapa pertandingan atau kejuaraan di tingkat kecamatan masing-masing dan mengerucut di tingkat Kabupaten Temanggung dan nantinya juga akan kita tentukan beberapa personel yang nantinya akan berlanjut menjadi dutanya Temanggung ikut melanjutkan kejuaraan di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Kemudian dalam kesempatan kali ini kami selalu berdoa tentunya Temanggung bukan hanya di bidang MAPSI saja, di beberapa bidang ini dari sisi pemerintahan, ekonomi, pertanian, dan lain-lain. Kita ini memang dalam suasana yang berkembang dan tentunya ini sudah menjadi totalitas kita untuk selalu bersama-sama dalam memasukkan daerah. Kemudian diawali dari fundamental para anak-anak kita ketika sudah agamis kemudian mereka suka NKRI punya budi bekerti yang luhur dan kami yakin para generasi-generasi Temanggung nanti yang merupakan generasi bangsa ke depan Ini jauh akan lebih baik dari generasi-generasi yang ada dan meneruskan perjuangan, meneruskan seluruh tahapan-tahapan yang sudah kita lakukan. Lomba Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Sesuai Seni Islami MAPSI SD ke-24 tahun 2023 tingkat Kabupaten Temanggung yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Temanggung ini diikuti oleh sebanyak 720 peserta yang terbagi ke dalam 14 lomba kategori putra dan juga putri. 14 cabang lomba kategori putra dan putri meliputi pengetahuan PAI dan BTQ 1 putra dan 1 putri. Praktik Wudhu dan Salat 1 putra dan 1 putri. Keterampilan Azan dan Ikoma 1 putra. Seni Tilawatil Quran 1 putra dan 1 putri. Hifsil Quran 1 putra dan 1 putri. Seni Kaligrafi 1 putra dan 1 putri. Seni Qat Al-Quran 1 putra dan 1 putri. Seni Kitabah 1 putra dan 1 putri. Seni Menyanyi Duet Lagu Religi 1 putra dan 1 putri. Mocopat Islam 1 putra dan 1 putri. Keterampilan Komputer Islami 1 putra dan 1 putri. Karya Tulis Ilmiah 1 putra dan 1 putri. Cerita Islami 1 putra dan 1 putri. Dan juga Seni Musik Rebana. Terdiri dari 11 putra dan putri dalam satu grup. Lomba ini kesemuanya dibagi ke dalam beberapa titik lokasi di Kecamatan Kandangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Kepada hadirin semua masyarakat Temanggung yang kami cintai. Kami informasikan bahwa pada pagi kali ini adalah pelaksanaan Lomba Mapsi ke-24. Tingkat Kabupaten Temanggung yang dilaksanakan di Kecamatan Kandangan tanggal 13 September 2023. Oleh karena itu, kami mohon doa restu kepada semua masyarakat Temanggung. Semoga kegiatannya bisa berjalan dengan lancar. Menghasilkan kejuaraan seperti yang kita inginkan. Sehingga nantinya bisa mewakili kapilah Temanggung ke tingkat Provinsi Jawa Tengah. Harapannya ini tidak hanya sekedar lomba, namun kita sesuai dengan timanya adalah membentuk generasi islami yang nantinya siap untuk menjadi generasi bangsa, negara, dan agama. Kami sangat berterima kasih kepada semua pihak yang terkait, yang telah mendukung pelaksanaan Lomba Mapsi pada kali ini. Semoga apa yang telah tercurahkan kepada pelaksanaan Lomba Mapsi di Kabupaten Temanggung ini. Jadi tambahan amal soleh bagi Bapak Ibu semua dan pihak-pihak yang terkait. Dengan harapan, semoga penjaringan semua mendapatkan ridho inayah dari Allah SWT dan memberikan kesehatan serta rezeki yang melipah dari Allah SWT. Sekali lagi, kami terima kasih sekali atas nama Panitia Husi, Lomba Mapsi Tingkat Kapilah Tengah Manggung ke-24. Semoga Allah SWT selalu memberkati kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tambahkan informasi bahwasannya Lomba Mapsi pada tahun 2023 ini ada 14 cabang. Ada 14 cabang dengan jumlah peserta sekabupaten adalah 720 persertan. Kalau SD-nya adalah merata, merata-rata jumlah SD-nya 420, jadi sekitar 60 persenan. Nama lengkapnya adalah Wakno SPDI MBTI. Sebagai Ketua Panitia Husi, Lomba Mapsi Tingkat Kapilah Tengah Manggung. Ketua Panitia Husi, Lomba Mapsi Tingkat Kapilah Tengah Manggung. Sebelum acara pembukaan dimulai, disajikan pula pawai kafilah dari masing-masing kecamatan dengan jumlah masing-masing 36 siswa dan nursing band oleh siswa-siswi SD Negeri Kandangan Kabupaten Temanggung. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pemirsa Temanggung TV kembali lagi di program spesial event Temanggung TV. Setelah menyaksikan pawai dan jalan band lomba, kemudian lomba Mapsi diawali dengan penampilan peserta lomba rebana yang dimulai dari nomor undi 01. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Acara dilanjutkan dengan Tilawah yang dipersembahkan oleh Kruptilawah Gema Wahyu Ilahi. Terima kasih telah menonton! Mengawali acara pada lomba Mapsi kali ini dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan juga Mars Mapsi yang diikuti oleh seluruh peserta dan juga tamu undangan yang hadir. Sebelum mendengarkan sambutan dari Kepala Dindikpora Kabupaten Temanggung, para tamu undangan terlebih dahulu mendengarkan laporan dari Ketua Panitia Mapsi sebagai bentuk bertanggung jawaban pada gelaran Mapsi tahun 2023 ini. Kemudian perlu kami sampaikan bahwa pada setiap capang lomba akan diambil juara sebagai juara satu, dua, dan tiga yang akan memperoleh tropi kejuaraan dan uang pembinaan. Dengan harapan pelaksanaan lomba Mapsi ini menghasilkan para juara yang berkualitas dan kompetitif sehingga dapat bersaing dalam lomba Mapsi tingkat Provinsi Jawa Tengah yang akan dilaksanakan pada tanggal 28 sampai tanggal 30 September tahun 2023 bertempat di Kota Magelang. Acara ini dapat tersenggara karena dukungan dan usaha dari semua pihak, terlebih kolaborasi. Acara kemudian dilanjutkan dengan penyampaian sambutan oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung berjuang untuk memperoleh prestasi di dalam mata pelajaran agama Islam dan seni Islam. Dan kegiatan ini saya rasa akan bisa menumbuhkan selain kreativitas juga menumbuhkan karakter anak-anak kita. Karena di lomba ini tidak hanya sifatnya lomba tetapi juga kolaborasi antara seni dan pendidikan agama Islam. Jadi ini memang penting sekali bagi anak-anak khususnya untuk menumbuhkan jiwa karakter, jiwa Islaminya. Dan mudah-mudahan dengan demikian ini bisa menangkal dari sejak dini radikalisme, internalisasi dan kegiatan-kegiatan yang menyebabkan dari susu rakyat. Bupati Temanggung HM Al-Hadih dalam sambutannya juga memberikan ucapan selamat atas diselenggarakannya Lomba MAMSI ke-24 tahun 2023 ini. Bupati menambahkan kegiatan ini dapat membangun karakter siswa sesuai dengan program P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dan pendalaman siswa-siswi kita terhadap materi-materi pelajaran agama Islam di tingkat sekolah dasar. Di mana pemahaman dan pendalaman itu sangat dibutuhkan untuk membangun karakter siswa-siswi kita. Profil pelajar Pancasila yang cerdas, terampil, kreatif, berkarakter, agamis, berbudi pekerti luhur, dan berwawasan kebangsaan. Ini sangat penting sekali pendalaman terhadap materi-materi pelajaran keagamaan. Saya ingin mengingat masa sekarang anak-anak kita itu memiliki banyak sekali keragaman sumber pengetahuan dan sumber pembelajaran. Bukan hanya dari bapak ibu guru, bukan hanya dari orang tua di rumah, bukan hanya dari guru ngaji, tetapi anak-anak kita juga bisa mengakses teknologi informasi. Sebelum memulai keseluruhan lomba MAPSI, seluruh tamu undangan dan para peserta melakukan doa bersama agar diberikan kelancaran dalam proses lomba yang diadakan pada tanggal 13 September 2023 kali ini dan diikuti oleh 20 kecamatan yang ada di Kabupaten Temanggung. Pemirsa Temanggung TV demikianlah special event dalam acara Lomba Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Seni Islami atau MAPSI-SD ke-24 tahun 2023 tingkat Kabupaten Temanggung yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Temanggung. Tetap saksikan program-program menarik lainnya hanya di Temanggung TV dari Temanggung untuk Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.